Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Elfian Family Nah apa kabar teman-teman Semoga kalian disehatkan dan dilancarkan rejakinya Baik Kali ini saya akan membahas tentang tampilan baru toko saya Baru beli rak besi ya Besi siku Jadi disini saya ubah untuk tampilan di sebelah sini Terus kesana juga Biar lebih bagus aja kelihatannya Biar lebih rapi Nah ini kita room tour aja ya Tour warung Sekalian beres-beres nih Disetup lagi Tempat-tempatnya Dirapikan lagi Ini buat gambaran buat teman-teman yang ingin membuka warung sembako Yang bener-bener bisa menjadi inspirasi ya Untuk posisi-posisi penempatan-penempatan barang-barangnya Kalau disini tetap saya simpan mie instan dengan berbagai macam mie instan Kebanyakan sih dua produk ya Seperti mie sedap dengan indomie yang paling dicari nya sih Yang paling banyak dicari nya Disini saya simpan mie instan Dan bawahnya tetap disimpan kopi-kopian Nah Teman-teman lihat aja ya Lanjut kesini Ini buat para kaum wanita Dan pembes-pembes anak Jadi belum sempet dirapikan maksimal ya teman-teman Karena masih progres pembuatannya masih berlanjut Jadi ya belum terlalu bagus lah untuk set up-annya Oke Kebelah sini Sebelah sini Ada tisu-tisu Terus disini juga masih belum beres ya Belum berapi Disini ada obat-obat nyamuk Nah Ada lampu-lampu Kebawahnya saya set up disini buat minuman-minuman Nah begini teman-teman Expenser saya pindahin kesini Biar Yang bikin kopi ya Yang di dalam Ini juga belum dibetulin Kekat yang kemarin Jadi kurang lebih set up-nya seperti ini teman-teman Nah untuk soal harga Beli sipu Semuanya nanti saya Tulis di deskripsi ya Saya tulis di deskripsi Nah gitu Tarak ciki juga saya pindahin kesini Tampilan di depan sih sama aja Seperti ini Jadi terlihat lebih rapi ya teman-teman Untuk minyak-minyak Diteran Saya simpen di atas Oh iya teman-teman Nanti saya tunjukin buat pembelanjaan besi-besinya Kemarin berapa gitu Mudah-mudahan buat gambaran juga Buat teman-teman yang ingin beli siku besi gitu Untuk rak-raknya nanti Kalau untuk buka warung Mudah-mudahan Ada gambaran gitu Tapi setiap wilayah sih beda-beda ya Di tempat toko besinya Untuk harganya Tapi ini mah untuk Gambaran aja gitu Oke nanti saya tunjukkan videonya setelah ini Ikut nit-nirus videonya Sampai selesai Hari ini beli besi klat Buat upgrade rak di warung Belanja segini nih Bagaimana nanti jadinya Ikutin terus ya Yuk Bahannya sudah datang Tinggal di eksekusi Nanti tinggal di Potong-potong Selamat menikmati Oh iya disini saya tambah lagi Talasik ukuran 1 meter Ini saya juga tambah Penjualan Pocer-pocer Buat kuota ya Karena kan warungnya 24 jam Jadi banyak juga Yang beli kuota Waktu itu belum punya Baru jualan Pulsa dengan token aja Begitu Ini beli etalasinya 1 juta rupiah Pas 1 meter Kemarin si pesen Besoknya dikirim Iyih cepet Pengerjanya cepet Oh iya di video sebelumnya Ada yang nanya Soal rak-rak Ini saya bahas sekarang Yang ini rak yang dulu Saya bikin Panjangnya 1,5 meter Dari sini ke sana Terus Ke atasnya Ukurannya 2 meter Nah ini juga sama 2 meter Panjangnya 1,5 meter Kalau yang ini 3 meter Panjang Dari sini Sampai ujung sana 3 meter Atas ke bawah itu 2 meter Nah untuk rak-rak disininya Lebarnya 30 cm 30 cm cukup Nah disini ke sini 30 cm Jadi begitu Teman-teman Full Sok full Jajan full Pali anap Pali itu Nah Nah untuk rak obat-obatan Masih tetap yang dulu Masih belum dirubah Masih menggunakan yang Rak dulu Terus rencana juga nanti Meja kasir juga mau ganti Dan Tempat rokok juga nanti Mau model-model Seperti Indomaret ya Nanti Dirubah juga Tapi Budgetnya belum ada Terlalu habis Sama Rak disana Itu Saya beli kurang lebih Hampir 3 juta ya teman-teman Karena Total-total Kembali pembelian 1.550.000 Itu belum Tambahan-tambahan Beli rak yang kurang-kurang Dan juga Saya Beli Semen dan Tanah Menjuka batu Buat Apa Buat Bikin disini nih Kemarin kan banjir Sempet banjir Karena hujan terus Jadi ini baru Di semen juga Begitu teman-teman Oke Videonya sampai sini Semoga Menjadi inspirasi Semoga ada gambaran Untuk kalian Yang ingin membuat Warung Sembako Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh